topiknya, oke jadi ya ya oke jadi mau tanya sama bro Wijen dulu kali ya jadi bro kalo misalnya tadi gue udah sempet mention memang ISG kita hari ini minus gitu ya, kalo secara 5 hari kebelakang naik gitu kan dengan suku bunga yang tetap dan beberapa data-data ekonomi yang sudah kuat, tanggapannya bro Wijen gimana nih melihat market kita sekarang sebenernya kalo market ini kan udah naik cukup agresif ya mas ya, kita lihat udah dari tanggal berapa dari bulan Juli lah dari bulan Juni pertanggalan udah naik dari 6.700 sampai sekarang nangkring di 7.300an ya, artinya ini sudah naik cukup agresif tanpa ada koreksi, kita kan belum melihat koreksi nama sekali ya jadi kalo kita kembali ke topik tadi terkait dengan Elliot Wave harusnya dari kacamata Elliot Wave posisi ISG sudah berada di akhir uptrend dari wave 5 ya kalo kita bicara lagi ada wave 1, 2, 3, 4, dan 5 begitu ya dan posisinya sekarang ini di akhir wave 5 jadi artinya sudah di akhir uptrend terus di akhir uptrend artinya apa ya artinya kalo uptrendnya sudah selesai bentar lagi akan koreksi kalo ditanya kapan koreksi ya ya nunggu uptrendnya selesai kira-kira kapan uptrendnya selesai ini ya mungkin sekitar di level 7.400 sampai 7.500 ini target uptrend dari wave 5 nya setelah itu akan lanjut turun lagi jadi kalo ditanya ISG gimana ke depan ya untuk short term satu minggu ke depan mungkin masih kenderung naik ya 7.400, 7.500 tapi kalo kita bicara satu bulan ke depan arahnya kemudian besar akan kembali lagi turun ke 7.000 minimal ya 7.150an gitu ya jadi hati-hati aja kita manfaatkan momentum kenaikan ISG dalam satu minggu depan untuk trading cepat hindari untuk menggunakan margin atau limit rating yang berlebihan karena arahnya akan koreksi kecuali kalo temen-temen beli goto ya wajib untuk hold keras ya ya masih dia ya hold keras 2.300 target goto sampai 2.300 oh tahun ya itu tahunnya bukan harga tahun ya tahun bukan harga tahun jadi tadi mas Wijen mention berarti 7.400 atau 7.500 itu udah mulai hati-hati karena kemungkinan koreksi gitu ya mas ya betul betul akan ada koreksi yang cukup dalam lah antara 715-7.500 sampai 7.000 oke oke ya ya mas ini sebelum aku mau nanya bro Yuda dulu nih gue mau nanya jadi kan mungkin temen-temen yang join malam hari ini belum ada yang mengenal apa itu strategi trading Elliot Wave gitu ya jadi mungkin bisa dijelasin sedikit gak nih kira-kira mungkin buat temen-temen yang baru belajar nih mengenai strategi Elliot Wave ya jadi Elliot Wave ini kan sebenernya salah satu metode technical analysis ya kita tahu technical analysis itu pada besar dibagi dua aliran besar technical classic sama technical modern nah classic itu kan banyak banget ada fibonacci trendline dan lain-lain itu banyak banget salah satu dari classic itu adalah Elliot Wave jadi Elliot Wave ini ini base adalah salah satu jenis technical analysis yang menggunakan pola jadi kalau kita bicara Elliot Wave itu pasti bicara cat pattern pola karena tugas kita sebagai pengguna Elliot Wave itu hanya melakukan identifikasi pola-pola tertentu pola-pola gelombang dengan namanya nah jadi dengan pola-pola yang sudah kita identifikasi kita bisa berekspektasi atau bisa prediksi pola berikutnya apa yang akan terjadi seperti itu jadi pada dasar Elliot Wave itu technical analysis dengan menggunakan pola-pola tertentu nah pola-pola itu banyak dan ada aturannya juga jadi gak sembarang nentuin oh ini pola 1 pola 2 pola 3 dan sebagainya enggak ada aturan-aturannya tapi dengan pola ini kita bisa punya gambaran pergerakan ke depan seperti apa dan yang menarik dari Elliot Wave ini adalah Elliot Wave ini saat ini menjadi technical analysis yang paling banyak digunakan oleh institusi besar ya jadi bukan institusi kecil tapi yang besar kayak EJP Morgan Maryland itu justru banyak menggunakan teknik Elliot Wave kenapa? karena akurasinya cukup besar terutama untuk jangka mid-term to long-term itu akurat oke oke siap jadi itu ya sedikit penjelasan mengenai Elliot Wave nanti mungkin kita tanya lagi nanti ke pertanganan obrolan kita gimana nih cara belajarnya atau mungkin kalau dari Bro Wijan sendiri ada buka kelas dan sebagainya bisa ngajarin pastikan bisa ya karena mungkin teman-teman bisa follow juga nih instagramnya soalnya pake Btrade ya bro ya instagramnya oke siap ini salah satu komunitas satu-satunya mungkin komunitas di Indonesia yang spesialis Elliot Wave oke oke siap jadi teman-teman boleh langsung follow aja instagramnya Btrade buat kalian yang penasaran gimana cara trading menggunakan Elliot Wave begitu ya oke sekarang gue mau tanya-tanya sama Bro Yudhan nih bro jadi gue juga mau lihat view atau pendapat lo nih mengenai market sekarang gitu ya ini ada yang bilang Jeremy Bro Yudhan tolong info besok mau beli sama apa supaya kami hindari jadi tanggapan market lo gimana nih Bro sejujurnya kalau gue sih lagi seneng sama marketnya sekarang gitu kan memang yang bener yang Mas Yudhan bilang sekarang sempat lagi naik lah lagi uptrend karena waktu di bulan Mei dan Juni kemarin itu kan banyak sam-sam bagus yang harganya turun ya kayak bank-bank besar itu kan semuanya terdiskon gue kemarin waktu lagi banyak bank-bank besar yang terdiskon itu nyerok di bawah lah akhirnya jadinya sekarang sih lagi seneng sama marketnya gitu karena ya waktu itu BRI 4.300 ya 4.300 4.400 sekarang udah balik 4.700an gitu jadi kalau ditanya tanggapan sama market sekarang ya seneng karena kemarin tuh di bulan Juni kita dikasih kesempatan buat beli saham-saham bagus dengan harga yang lebih murah dibanding biasanya gitu dan ini kalau kalau terkait sama portofolio juga yang tadi misalnya mau ngomong soal goto akhirnya hari ini kan dia naik ke 7% ke 55 tapi ingat temen-temen tikus kalau mau dikasih makan kalau dikasih makan keju itu biasa ada jebakannya bisa jadi kita makan jebakannya gitu ada yang bilang bro lu diajak naik karena goto naik hari ini gue gak gue gak kuat gue gak kuat kita harus coba serius nih bro kita harus coba serius oke serius oke tapi kalau kalau buat gue ya mas ini ini di diantara gue becanda atau gak terkait saham goto emang sering gue konten kan buat gue kalau kita lihat dari komposisi yang sering makan goto kan sekarang banyak nih manager-manager investasi gede kan banyak investor-investor lu yang juga udah mulai makan yang gue tau jadi kalau lu mau beli di harga 5-1 atau dapet harga di 5-1 tuh hitungannya secara winning rate-nya oke banget buat dicoba gitu maksudnya ya separah-parahnya kan gue ucap atau tidur lah ya cuma kalau dia kayak hari ini kan bisa dapet kenaikan yang lumayan tinggi juga gitu 7% sehari gitu jadi kalau mungkin kayak gue itu terlalu cepat belinya karena average-nya tinggi tapi kalau mau kan kita juga kalau trading pasti ada trading-trading dimana tempat kita cari saham-saham yang beresikonya tinggi karena pengen dapat hasilnya yang tinggi juga kalau kayak gue yang di bulan Juni eh Mei dan Juni kemarin itu kan memang hitungannya bukan buat trading tapi kalau beli saham big cash kan memang buat investasi yang kapan yang kebetulan lagi murah nah kalau mencari saham yang beresiko ini salah satu saham beresiko yang cukup menarik buat gue karena kalau kita lihat ya banyak yang masih masih makanin dan yang makanin dari investor-investor luar gitu jadi mungkin patut dicoba walaupun memang resikonya juga bisa aja sahamnya turun kayaknya gue sih cukup percaya nggak kena FCA ya itu kalau ternyata kena yaudah yaudah kita yaudah kita loss aja kan memang itu mencari ya resikonya udah kita tahu dari awal jadi bisa dibilang disesuaikan lah ya dengan risk profile kita juga ya teman-teman ya kalau misalnya kita lihat kan upside dari Gotoh ini bisa dibilang menarik gitu ya kalau misalnya kalian memang ngambilnya dari harga bawah tadi yang dimention sama Abrohida ya betul kalau dapet di 51 tuh gue rasa ya mas sampai ke 58 tuh memungkinkan lah dari kalau kita dapet di 51 tapi kalau udah pegang di harga 70 yaudah lu nangis aja sih bikin konten aja sih gimana gue masih di seratusan lebih kan ya maksudnya 70 juta nangis gue ke Mas Ida dulu ya sebelum ke Mas Izan jadi gue menanyakan kalau di konten Instagram lu nih gue suka nonton bro ya jadi lucu-lucu banget gitu ya tapi mostly kan lu bahasnya ya kalau saham gue tau kan terakhir ya yang gue lihat ya kalau misalnya ngomongin big caps gitu lu ada invest juga kayak big banks kemarin pas terkoreksi itu kan lu mention ya itu harga menarik banget begitu kan strategi lu kalau misalnya di luar trading apakah ada investasi atau lu memang full trading juga sebenarnya jadi jadi sebenarnya kalau buat yang jangka panjang akhirnya udah karena sekarang udah jauh lebih paham akhirnya udah punya portfolio yang buat jangka panjang ada portfolio yang memang buat trading kalau yang jangka panjang ya beli di big caps aja cicil tiap bulan cuma yang kayak gitu emang jarang di konten di sosmed karena apa karena secara pergerakan itu gak menarik gitu investasi jangka panjang itu pergerakannya kan hariannya paling 0,25 turunnya juga segitu jadi bukan sesuatu yang enak untuk dijadiin konten atau bercandaan gitu sedangkan kalau trading kan emang setiap harinya naik turunnya jauh lebih jauh lebih bikin adrenalinnya ada nah itu kalau buat dijadikan konten jauh lebih enak lah tapi investasi yang kepanjang megang juga jadi makanya pas kemarin big caps selagi pada turun tuh emang kesempatan banget punya dana langsung dibeliin aja gitu dan emang secara rutin sering beli saham-saham big caps untuk jangka panjang bisa dibilang dari bro yuda juga sebenarnya ada diversifikasi ya dalam portfolio ya ini teman-teman juga bisa take notes jadi kalian juga harus sesuaikan dengan tujuan kalian berinvestasi apa gitu ya memang ada orang yang full trading ada yang full invest tapi ada yang setengah-setengah juga ya itu sesuaikan dengan tujuan keuangan kalian oke boleh-boleh gimana nah ini mas mas bentar mas ada yang bilang ini juga spesialist soft selling nah guys bursa itu di bulan oktober bakal ada soft selling guys jadi gue akan karya raya di oktober nanti kalau ada yang ngatain gue akan gue jawab make layaran lu warna apa bos manajer investasi khusus short selling nanti kan gue karya raya di bulan oktober guys oke-oke ya kalau mas Wijen gimana nih kira-kira tanggapannya kalau misalnya mengenai berinvestasi atau trading di kondisi market market sekarang ya mas jadi topik yang sering dibahas nih yang gue sering bahas juga sama influencer influencer itu biasanya suku bunga begitu kan karena suku bunga ini dampaknya itu langsung ya ada yang langsung ada yang tidak langsung ke beberapa sektor di bursa kita gitu kan dengan BI menahan suku bunga dan juga dari The Fed kemungkinan hanya sekali gitu ya di tahun ini kira-kira ada tanggapannya nggak nih mengenai suku bunga yang sedang ditahan sekarang ini kalau suku bunga kalau kita bicara suku bunga BI maka kan acuannya sebenarnya The Fed kalau The Fed nanti akan melakukan suku bunga harusnya BI pasti akan mau nggak mau pasti akan turun juga suku bunga memang kalau kemarin terakhir kali kan sempat targetnya The Fed itu paling nggak para analis dan ekonomi kan memperkirakan satu kali minimal untuk tahun ini tapi sebetulnya dari The Fed sendiri kemarin kasih sinyal kok sinyal bahwa terlalu lama kalau menunggu inflasi US itu turun sesuai target ya jadi artinya dari statement The Fed seperti ini membuka peluang bahwa tapi memang sampai mungkin semester satu tahun depan ya artinya arah pengotongan bunga The Fed itu udah hampir pasti entah tahun ini sekali tahun depan dua kali atau tahun ini dua kali tahun depan sekali tapi sudah hampir pasti antara sampai tahun depan itu hampir pasti tiga kali untuk memotongan suku bunga The Fed artinya kalau ini suku bunga dipotong tentu akan menjadi trigger untuk biaya juga untuk potong suku bunga kalau ini memotong suku bunga otomatis banyak sektor juga akan terkena dampak positif karena kita tahu kalau setiap kali The Fed suku bunga akan berdampak ke IASG secara keseruan itu dampaknya selalu positif pasti memang tidak langsung tapi biasa range satu bulan itu akan mulai terasa dampaknya positif setelah The Fed melakukan memotongan suku bunga jadi kalau ditanya sektornya apa ke depan ya pasti pertama perbankan lalu sektor-sektor yang apa namanya kreditnya cukup tinggi karena kalau suku bunga turun pasti suku bunga kredit juga otomatis akan perasaan turun seperti misalkan properti properti juga akan bagus selalu akan konstruksi konstruksi actually menurut saya sendiri ini sektor yang sekarang banyak dimensi orang tapi justru sebetulnya sudah sudah bottoming ya kita tahu meskipun IKN tanda kutip tidak selesai selesai belum selesai target jaga mall terus tapi sebetulnya dari secara iliutifnya sebenarnya sektor untuk konstruksi itu sebenarnya sudah mulai bottoming jadi ini juga bisa untuk diperhatikan beberapa minggu ke depan gitu ya lalu saya tidak tahu mungkin kalau suku bunga dipotong mungkin akan berdapat positif juga untuk kutu ya nah kalau kutu ini Mas juga lah mungkin yang lebih tahu ya itu ya 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 oke thank you banget Mas Wijen untuk penjelasannya jadi tadi buat teman-teman jadi bisa mulai memperhatikan sektor konstruksi ya Mas ya jadi karena memang dilihat dari catnya begitu ya sudah bottoming juga begitu kan dan tentunya menunggu kabar nanti mengenai pergerakan suku bunga arahnya kemana itu tentu akan menentukan kalau akan ada ribon atau tidak begitu ya jadi teman-teman bisa memperhatikan ya untuk sektor konstruksi oke sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya teman-teman teman-teman disini aku mau ingetin dulu ya mungkin ada yang baru join jangan khawatir ini instagram live-nya di save ya atau direkam jadi kalian bisa nonton dari awal ya mungkin ada beberapa topik-topik yang kalian kelewat jadi kalian bisa nonton lagi nanti dari awal sama buat teman-teman yang mau merchandise dari sukor sekuritas malam hari ini caranya gampang ya kalian tinggal screenshot aja obrolan kita terus kalian tag instagram sukor tag instagram mas wijen atau bitrate dan juga nanti mas yuda nih mas yuda kayaknya lagi ada koneksi problem ya nanti bisa ditunggu aja kalian tag aja instagramnya nanti akan dipilih sama adminnya siapa yang mendapatkan merchandise malam hari ini oke mas kalau misalnya kita kan tadi oh iya tadi aku sebelum kelupaan dulu ya jadi tadi ada yang nanya nih mas kapan buka kelas lagi katanya ada yang nanya nih mas tadi buka kelas di Elliot Way kira-kira ada informasi gak mas ijan untuk sekarang untuk tahun ini kita kebetulan kelas udah full ya untuk tahun ini kalau mau ikut ya tahun depan ya karena kita batasi untuk kelas khusus Elliot Way itu cuma setahun sekali dan kita sangat batasi seatnya dan tahun ini rasanya sudah full jadi mungkin kalau mau ikut kelas bisa tahun depan tapi kalau gak mau sabar nunggu tahun depan kita juga ada recording ya recording seminar kami nanti bisa di DM aja di IGnya Btrade Illusion ya tapi kalau teman-teman hanya sekedar saya pengen tahu dulu lah kulitnya boleh kapanpun bisa belajar gratis langsung datang aja kantor kami dimana nanti DM aja tim kami akan dengan senang hati untuk kasih ya kulit-kulitnya lah ibaratnya basic dari Illusion apa silahkan datang kita welcome oke sip sip ya jadi tadi ini ada Mas Hida ada mention ya katanya HPnya overheat jadi ditunggu sebentar aja sementara kita ngobrol-ngobrol dulu nih sama Mas Wijan oke Mas jadi tadi udah di mention ya mengenai sektor-sektor yang menarik begitu kan melihat dari dampaknya suku bunga nah kalau misalnya untuk Elliot Wave itu strategi trading Elliot Wave itu berarti benar-benar pure technical begitu ya pure technical pure technical dan psikologi market ya oke oke jadi kalau misalnya ditanya sektor yang menarik apa dan sebagainya mungkin tidak terlalu ada hubungannya juga kali ya karena langsung melihat pergerakan secara teknikal juga begitu ya dari saham-sahamnya betul biasanya kita hanya bicara teknikal ya kalau fundamental kalau dari Elliot Wave itu melihatnya agak berbeda ya karena Elliot Wave itu akan cenderung lebih duluan jadi leading misalnya dibandingkan dengan fundamental jadi biasanya kayak misalkan sekarang konsumsi sudah mulai harga saham konsum sudah mulai naik ya tapi kan beritanya belum keluar tuh apa poin positif ya kecuali IKN ya sama sundikan modal dari kemarin BUMN ya permintaan itu pun juga gak gede kan sebetulnya dan itu saya rasa tidak cukup untuk menjadi alasan bahwa untuk jadi alasan harga saham konsumsi naik tapi harga sahamnya udah naik duluan udah naik lebih dari 20% dari bottom artinya apa artinya sebetulnya ini pasti nanti ada something big happen di kemudian hari cuma apa gak tahu tapi harganya udah duluan sama halnya kayak misalkan apa namanya coal lah kita berarti sektor mining coal kita tahu berapa hari terakhir kan coal naik kencang tapi beritanya kan gak ada apa-apa kita lihat harga komoditas coal juga naiknya juga segitu-gitu aja gak ada yang naik yang kencang-kencang banget bisa dilihat dari chart-chart Jukeskel atau Rotterdab juga harganya juga segitu-gitu aja artinya memang kalau kita bicara elitif ya pure technical kadang-kadang elitifnya udah ngomong A fundamentalnya atau beritanya baru nyusul kemudian setelah itu kejadian seperti itu oke jadi bisa dibilang elitif ini bisa mendapatkan sinyal atau konfirmasi lebih cepat daripada informasi yang lainnya gitu ya betul betul panjang pengalaman saya ya oke jadi ini menarik sekali ya buat teman-teman kalian yang mungkin suka belajar gitu ya atau mungkin memperluas cara menganalisa saham jadi memang untuk menganalisa saham itu banyak caranya teman-teman ya cocok-cocokan juga kalian boleh cek langsung btrade ya instagramnya untuk mempelajari langsung mengenai strategi Elliot Wave ya oke mas Rijan aku juga mau nanya nih jadi tadi kan kita udah ngobrol sektor-sektor dikit nih kalau misalnya saham langsung kira-kira dari mas Rijan sendiri ada nggak saat ini saham-saham yang menarik atau memiliki potensi upside yang bagus juga nih yang mungkin bisa di-share sama teman-teman yang nonton malam hari ini kalau pertama saya lihat ada peluang Astra ya Astra ini mungkin salah satu dari mungkin salah satunya saham blue chip yang dari semenjak IASG naik bulan Juni sampai sekarang naiknya belum sisi bukan dan harusnya ini akan nisul jadi untuk Astra bisa diperhatikan untuk berapa minggu ke depan ya kalau mau yang agak cepat teman-teman bisa perhatikan ada berapa saham di sektor konstruksi itu harusnya satu-dua hari ini gerak ya sektor konstruksi lalu era era juga masih menarik untuk trading ya satu-dua hari ke depan dan juga untuk MAPI MAPI ini juga cukup menarik ya karena kalau MAPI ini posisinya sekarang lagi di koreksi wave 2 artinya harusnya minggu depan paling kelet harusnya akan balik lagi ke atas 14.50 itu untuk MAPI dan untuk saham tambang ada satu lagi yang menurut saya cukup menarik dan cenderung apa ya cenderung defensif artinya meskipun harga maksimum dia terkoreksi atau saham tambangnya turun dia cenderung harga gak gak taruh turun agresif dan ini masih dipandang sebelah mata padahal ini perusahaan fundamental menurut saya bagus tekniklah juga bagus itu yaitu U5 Nitra unik uneq itu menarik harusnya secara teknikal bisa targetnya sekitar 700 sampai 150 target jangka pendek ya oke oke wah ini menarik banget nih kita dikasih ya teman-teman ada beberapa saham-saham menarik yang bisa kalian perhatikan ya tapi tetap disclaimer ya teman-teman jual beli saham itu keputusan dari kalian kalau kalian mau mencari conviction mungkin bisa melakukan Anissa lebih dalam lagi ya tapi tadi sudah dibantu jadi istilahnya sudah membantu mengeliminasi ya pilihan-pilihan saham yang kita lihat gitu mana yang memiliki potensi menarik untuk memberikan profit gitu ya oke kita sambil masih nunggu Mas Yudha ya oke jadi Mas Wijan tadi kan udah mention mengenai sektor gitu ya saham-saham juga yang menarik apa jadi pertanyaannya saya itu kira-kira di keadaan sekarang ini kira-kira ada nggak sektor atau mungkin saham-saham yang menurut Mas Wijan itu belum dapat tanggung gitu ya aku nggak mau bilang jelek sih cuma belum dapat tanggung aja gitu jadi kan mungkin ada beberapa sektor atau saham ini kayaknya sampai akhir tahun ini kayaknya masih akan tetap apa ya kurang menarik aja gitu karena belum dapat sentimen yang bagus itu kalau dari analisanya Mas Wijan sendiri kira-kira ada kalau bicara sampai akhir tahun saya rasa semua pasti akan ada panggungnya yang sekarang belum ada panggung dan mungkin sebelum akhir tahun pasti kebagian panggung itu agriculture CPU CPU itu sudah lama dia terkoreksi turun dari sideways momentumnya belum ada sama sekali belum ada tetapi kalau dari technical itu kelihatan banget dia sedang bottoming jadi sebenarnya kita tinggal tunggu momentumnya itu CPU CPU sektor CPU termasuk satu buat saya jadi ketika ada pergerakan pasti saya akan masuk juga untuk di sektor CPU lalu apa lagi ya trade trade juga sudah mulai bergerak meskipun kemarin belum panggungnya belum semeriah bank tapi sudah mulai bergerak trade lalu property juga sudah mulai bergerak kemarin tidak seramai banking tapi property sudah mulai gerak dan ini masih akan bergerak terus ke atas menurut saya lalu batubara juga masih menarik meskipun batubara sudah dipertengahan di uptrend kalau bank digital gimana kira-kira masijen tanggapannya bank digital dulu kan hype banget bank digital tapi sekarang udah mulai gak ada samornya gitu kan karena mungkin dilihat dari kinerja perusahaan dari bank-bank digital ini kan kurang kurang baik begitu kan kalau dari sisi teknikal bank digital ada potensi yang bisa diperhatikan short term ada kalau kita bicara short term ada bank raya agru itu juga menarik lalu ada arto arto itu baru break resisten itu harusnya masih bisa kalau sekitar ke 28 sampai 3000 harus bisa harus bisa maksudnya bisa ya untuk short term masih bisa paling dari bank digital saya merhatiin dulu aja agru sama arto yang menurut saya masih menarik untuk dipakai beli untuk trading seperti itu oke ya oke jadi ini udah banyak banget yang mention ada insight juga dari mas wijen bahkan tadi ada saham-saham rekomendasi ya teman-teman buat kalian yang nonton jadi thank you banget buat mas wijen dan buat teman-teman semua ini mungkin ada yang baru juga aku mau ingetin ya bahwa instagram lagi ini derekam jadi jangan khawatir kalian bisa nonton dari awal ya tinggal ke instagramnya super security saja nanti setelah live ini akan di upload ke situ ya dan buat teman-teman malah hari ini kita juga buka ini ya pertanyaan kalau misalnya ada yang mungkin mau tanya-tanya mengenai saham mungkin mau menanyakan insightnya langsung sama mas wijen secara teknikal begitu ya boleh banget ya jadi teman-teman kalau misalnya ada saham-saham kalian yang sedang pegang atau tertarik boleh banget langsung aja leave di komennya atau di question boxnya untuk nanti kita pilihin ya pertanyaan-pertanyaannya oke mas sambil kita nunggu mas Yudian kasihan banget ya mungkin pertanyaan aku ini lebih ke arah buat teman-teman yang baru mulai trading gitu ya jadi bisa dibilang tahun ini bahkan dari tahun lalu juga market ini kurang menarik bro itu kita kita jujur-jurin aja secara general secara umum itu memang kurang kurang seksi lah gitu enggak seperti setelah covid kemarin atau mungkin dua tahun lalu begitu kan kayaknya sama apa aja menarik gitu kan sektor-sektor banyak yang menarik begitu kan tapi sekarang sepi begitu ya agak sepi ya tanda kutip nah jadi biasanya mas aku selalu tanyain influencer-influencer yang aku titok malam malam hari kira-kira ada tips atau trik mungkin atau ada apa ya bisa dibilang advice gitu yang bisa diberikan buat teman-teman yang baru mulai trading atau invest kira-kira mungkin dulu mas Wijen ada kesalahan-kesalahan yang bisa di-share atau mungkin ada strategi-strategi cara baru cara mengelola psikologi atau mungkin bebas mas apa aja mungkin kira-kira bisa di-share ya pertama untuk teman-teman yang baru mulai trading yang pertama trading itu bukan cara cepat untuk jadi kaya atau cara cepat dapet duit itu sekeliru besar jadi kalau teman-teman berharap trading buat apa meningkatkan welder waktu singkat salah besar karena untuk bisa mendapatkan income rutin dari trading ya teman-teman ada perlu tahu harus ada proses nah proses ini yang kadang-kadang orang gak mau ikuti halo mas Yudha ini taruh saya ganti kamera jadi kamera depan gimana nih dibalik aja apanya mas itu mas di tengah biasanya ada di tengah di tengah gambar ini di tengah ini ada jadi pake tes lagi najek nah 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 oke kayaknya dikerjain bandar goto gak pengen mas Yudha tampil ini kayaknya dikerjain sama bandar goto saya nonton juga lewat handphone berarti gue tahu komentarnya jadi tadi kita lagi nanya sama mas Wijen mengenai kira-kira ada advice-nya nih tips and trick buat teman-teman yang baru mulai trading atau invest di tahun ini karena memang market tahun ini relatif sepi lebih banyak koreksinya apalagi buat big banks gitu ya jadi memang big banks ini dari zaman dahulu kan selalu dibilang kalau bingung investnya ke big banks mereka mungkin invest di big banks terus kemarin koreksinya lumayan dalam bingung kan nah kira-kira dari mas Wijen apa nih tips atau tricknya yang bisa di-share nanti aku akan tanyakan pertanyaan sama ke mas Yudha juga jadi itu ya dan itu perkara mindset ya mindset trading trading itu atau investasi bukan cari cepat untuk jadi kaya ya karena ada proses yang harus dilewati yang kedua notice ada proses prosesnya apa prosesnya ya belajar belajar entah itu fotodidak atau bayar guru dan belajar yang baik itu adalah belajar dari experience jadi bukan hanya belajar teori tapi experience yang justru mahal itu kenapa orang banyak orang yang rela bayar mahal untuk belajar ke influencer atau ke trader profesional gitu ya kenapa karena yang dibayar bukan ilmunya kalau ilmunya bisa di-searching di google kalau bisa di-searching di youtube tapi yang mahal adalah experience-nya pengalaman itu mahal banget itu yang kedua yang ketiga kalau kita berbicara investasi dari big bank big bank gak terlalu kemana-mana ada yang beli di atas terus habis bergerak turun no jangan melihat dengan time frame yang pendek kayak masih juga dong harus optimis goto time frame-nya 2300 tahun goto itu artinya kalau banking kita harus lihat punya time frame yang besar jangan lihat saya baru beli setahun harganya turun ya investasi bro kalau investasi itu bukan view-nya satu tahun apalagi satu bulan apalagi satu minggu kalau pengen satu minggu langsung dapet duit ya judul aja ya toh ya ada tuyul cepat kali dapetnya tapi kalau kita bicara investasi ya mindset-nya harus panjang tidak hanya satu tahun dua tahun tapi lima tahun sepuluh tahun dua lima belas tahun dan yang dilakukan ketika kita invest ya seperti yang Mas Yudha sampaikan sudah betul itu artinya harus ada dana lokasi per bulan ya lokasi per bulan sisikan dari gaji untuk masuk ke saham-saham yang bagus di cap gitu ya untuk menabung menabung saham dan time frame-nya ingat sekali lagi time frame-nya harus panjang lima sampai 10 tahun untuk investasi gitu mungkin oke thank you Mas Wijen untuk tips-nya ya dan juga mungkin sesuatu yang bisa kita ingat ya teman-teman ya jadi tadi buat kalian kalau misalnya mau mendapatkan merchandise menarik boleh tag Instagram Sukor Btrade dan juga Instagram-nya Mas Yudha ya dan kalian masukin nih caption apa aja yang kalian patah jari dari malam hari ini oke pertanyaan yang sama nih buat Bro Yudha nih jadi kira-kira apa nih tips atau trik yang bisa di-share nih sama teman-teman yang nonton malam hari ini kan lu banyak nih pengalaman hidup nih bro ya ya jadi mahal nih pengalaman mahal banget sebelum kita masuk ke goto nih bro ya gue mau kasih tau Amazon juga dulu sempet minus 100 bro tapi timeline-nya itu nah itu time frame-nya yang panjang gitu kan nah coba gue kasih dulu deh di panggung bro kira-kira ada yang bisa gue share gak buat teman-teman yang nonton malam hari ini jadi sepertinya yang disampaikan Mas Wijen udah benar maksudnya ya ya memang kalau kita mau berinvestasi ya harus jelas dulu kita nih pengennya buat apa gitu kalau emang kita mau masuk big banks ya kita harus tau kalau ini investasinya jangka panjang ini bukan investasinya cepat menghasilkan 5-10% dalam waktu 1-2 minggu atau 1 bulan kalau emang kita udah sadar ini untuk jangka panjang segala pergerakan harian tuh udah gak lagi jadi masalah udah gak lagi jadi perhatian karena emang dari awal kita siapinya untuk jangka panjang kan gitu nah kemudian kan ini dibilang marketnya gak menarik ya memang jadinya marketnya gak menarik cuma mungkin yang bisa di ambil kesempatannya adalah ya sekarang harga-harga ini juga gak kemana-mana karena kan biasanya orang tuh baru masuk ke dunia investasi saham kayak waktu gue dulu adalah waktu marketnya lagi uptrend-uptrendnya harganya lagi menonjak-menonjaknya nah kalau kita masuk di saat itu itu kan kita dapat harga di harga atas jadinya kalau nanti ada penurunan itu akan penurunannya akan yang kita rasakan jauh lebih dalam gitu ya apa pepatah bukan pepatah maksudnya saran yang dibilang sama Warren Buffett itu entah kenapa ya di saat kayak gini ya mungkin bisa berlaku gitu waktu semua orang takut untuk masuk ke dunia investasi saham karena dilihat gak menarik ya mungkin ini saat yang tepat kita untuk masuk untuk beli-beli karena harganya juga gak kemana-mana tapi waktu nanti harganya udah melonjak naik kan biasanya orang bakal masuk pas kayak gitu waktu harganya udah melonjak naik ya kita udah dapet duluan sekarang gitu karena ya gak bisa dipungkiri ya kalau kita masuknya di big banks walaupun harganya yang naik turun-naik turun cuma dalam jangka waktu panjang naik turunnya ini lebih ke arah misal 13 tahun terakhir lah kalau kita cek lewat google itu grafiknya kan naik terus emang ada ada masa-masanya ya turun cuma ya kalau emang untuk jangka waktu panjang balik lagi pergerakan harian tuh gak jadi sesuatu yang harus sebenarnya kita perhatiin gitu karena emang dari awal investasinya untuk jangka panjang nah kalau untuk trading gimana ya kalau untuk trading kan kita selalu mencari momentum yang mungkin kalau untuk trading momentumnya sekarang kurang baik cuma bukan berarti gak bisa sama sekali kalau kita bisa menemukan saham-saham yang memang momentumnya lagi bagus misalnya kayak sempat saham kondruksi waktu saham kan lagi lusut tapi kondruksi kemarin sempat naik karena emang isunya lagi terkait dikain juga lagi bagus dan kita bisa ngambil momentum itu jadi kalau buat gue di sekarang di ya momentum untuk trading emang lagi kurang baik lah tapi untuk investasi jangka panjang ini ya bisa dibilang kesempatan yang baik juga karena saham-saham yang biasanya setiap bulannya selalu naik sekarang ya lagi stagnan gitu ya oke thank you banget tetap perhatikan resiko ya maksudnya jangan jangan juga kayak yaudahlah tetap perlu diperhatiin juga maksudnya fundamental perusahaannya kalau memang dia stagnan gara-gara marketnya sepi gitu kan berarti sesuatu indikasi yang bagus tapi kalau dia stagnan karena fundamental perusahaannya yang lagi menurun ya berarti ya jangan diambil yang sana kita pilih stagnannya gara-gara marketnya bukan gara-gara perusahaannya gitu ya setuju banget ya mas Yudha thank you banget penjelasannya jadi yang paling stuck dari yang lo bilang itu adalah memang di saat kondisi market begitu banyak yang takut gitu ya tapi buat teman-teman disini mungkin untuk jangan panik atau takut malah lebih lebih tekun untuk menganalisa begitu ya karena kalian mungkin bisa mendapatkan saham-saham dengan harga luar biasa begitu kan jadi buat teman-teman buatku kalau sekarang kan marketnya lagi gak kemana-mana banyak harga sahamnya juga gak kemana-mana dulu kalau kita menganalisa kan kita perlu cepat karena kalau kita kehilangan 1-2 hari itu harga mungkin udah keburu-bergerak nah sekarang kalau kita kemampuan analisanya masih kurang baik kita tapi punya waktu yang cukup panjang buat menganalisa ini karena kita dalam misalnya analisanya 1 minggu itu bisa jadi harganya masih di hari Senin mungkin di 5 ribu Jumat masih 5 ribu juga jadi kita punya banyak waktu buat menganalisasi sahamnya kalau dulu kan analisanya harus cepat karena emang pergerakannya juga lagi baik-baiknya jadi emang kenaikan hariannya lagi cepat-cepatnya gitu ya setuju banget ya jadi justru dengan market yang tidak terlalu eforia teman-teman mempunyai kesempatan untuk menganalisa lebih lebih lama begitu ya karena memang harga sahamnya tendensinya ya tendensinya memang tidak terlalu fluktuatif ya jadi ini salah satu cara analisa juga ya yang teman-teman bisa gunakan ya untuk melihat keadaan di pasar modal oke jadi mas Yuda apakah goto kita gak boleh takut dengan goto mas kalau harganya 5-1 sih ajar aja lah 5-1 all in guys cuma kalau udah 60 bahaya balik lagi pasti jadi gue jadi keinget banget ya mungkin disini teman-teman udah banyak yang kenal bro Yuda juga tapi mungkin yang belum bro Yuda ini komedian gitu ya gue dateng waktu itu stand up stand up waktu itu tahun lalu ya bro ya oh iya nah di tahun ini mas pengen bikin acara lagi oh ada acara lagi ada acara lagi karena kan tahun lalu tuh jadi teman-teman gue lagi bikin stand up comedy stand up comedy spesial lagi tanggal 3 Agustus nanti bahasanya masih bahasan tentang market juga tahun lalu tuh yang market dibahas tuh soal IPO karena tahun lalu memang banyak perusahaan-perusahaan yang IPO langsung harganya jatuh nah sekarang kan salah satu isu yang paling ramai di komunitas saham itu adalah soal full coloxid kan bener dong nah gue udah membuat jokes tentang full coloxid dan juga tentang short selling jadi emang ngeliat marketnya kayak apa kita coba ngomongin itu tapi dengan cara yang lebih santai lah bukan yang serius banget kayak gimana kayak misal ya buat gue ya full coloxid ini sebuah peraturan yang pasti ada dua sisi aja lah ada yang kontra ada yang kontra banget jadi jadi kita coba coba ngomongin market tapi dengan cara bercanda lah jadi I think itu the best way sih ya untuk menjelaskan market gitu ya atau mungkin kita bercanda bersama begitu kan melihat apa ya kehebohan market kita bro ya di betul tengah atau paruh tahun ini lumayan crazy juga sih sebenarnya ya mas Wijen ya maksudnya gak hanya dari data ekonomi gitu ya di luar dan di dalam tapi juga dengan kebijakan-kebijakan yang yang lucu gitu jadi ini mungkin menarik untuk dibahas bareng-bareng gitu ya nanti ya sama ini sih mas saya gue tuh sebenarnya menantikan pelantikan presiden baru lihat respon marketnya kayak gimana karena waktu pemilihan itu kan sempet ada respon baik tuh dari market waktu yang presiden terpilih Bapak Prabowo naik kan marketnya udah mulai sempet start terus udah sempet naik nah sekarang kan lesu lagi nih ya tapi sebulan sebelah kanan masih lagi bagus sih pengen lihat nanti respon market gimana waktu udah pelantikan di Oktober nanti karena kan pas Oktober itu berkaitan juga sama kebijakan source selling jadi ini mana yang jadi gue menantikan banget nih source selling responnya gimana pelantikan responnya gimana karena pasti kalau ada pemimpin baru kan pasti ada arah kebijakan baru mungkin kayak tahun 2014 waktu Pak Jokowi dilantikan itu memang semua kontruksi langsung naik kan nah ini waktu nanti Oktober ini bakal kayak gimana saham-saham pertahanan yang kayak ada gak sih emiten soal pembuatan senjata api gak ada cara langsung Mas belum ada belum ada nah mungkin kalau ada IP langsung naik diborong atau kalau gak gue menantikan banget kok Roberti sebenarnya jadi Mas Yuda untuk informasi mengenai stand up belum ada atau bisa cek gimana kira-kira jadi acaranya itu tanggal 3 Agustus 2024 minggu depan di Titan Center Bintaro kalau mau beli tiketnya bisa langsung klik link yang ada di video sosial mas Yudjen udah beli tiketnya teman-teman support juga udah pastiin buat datang jadi kalau pengen ketemu sama pelaku-pelaku market bisa langsung datang ke acaranya dan kita menertawakan hal-hal yang ada di market ya secara santai aja gak harus dibawa serius ya ya oke jadi buat teman-teman disini bisa langsung aja ya follow instagramnya Mas Yuda ya kalau kalian mau tertarik untuk mengikuti stand up comedy-nya kalau gue ini personal ya personal dari gue gak pernah ikut stand up comedy sebelumnya lu punya stand up comedy tahun lalu itu yang pertama kali gue ikutin dan gue beneran ketawa bro lucu dong itu lucu banget berani banget sih itu jadi gue suka kalau agak edgy juga tapi ngomonginnya finance gitu jadi menarik banget ngomongin finance tapi bisa ketawa itu itu agak susah loh gitu kan saat ini banyak-banyak ngomongin soal fucking ghost fucking ghost ya dan itu buat teman-teman jadi sekali lagi buat kalian yang lagi nonton malam hari ini jangan lupa follow instagramnya Mas Yuda untuk mendapatkan informasi mengenai stand up comedy di bulan Agustus dan buat kalian yang mau belajar mengenai Elliot Waves begitu ya walaupun kelasnya baru ada tahun depan tapi kalian bisa tetap follow instagramnya dari sekarang ya kalau misalnya kalian mau mempelajari strategi ya trading menggunakan Elliot Waves begitu oke waktu kita tinggal 4 menit lagi aku cuma mau nanya 2 pertanyaan buat masing-masing aja jadi ini supaya fair tadi ada beberapa teman-teman kita yang nanyain tentang saham nih Mas Wijen aku ambil 1 pertanyaan boleh kali ya boleh oke jadi tadi ada yang nanya mengenai BRIS Mas Wijen kira-kira tanggapannya gimana nih mengenai saham BRIS BRIS ya saham BRIS ini sering banget ditanya ini kalau misalnya kita titoks kalau hari ini ini sahamnya Yusuf Mansur BRIS seharusnya kalau selama gak cebol 2400 ya mas ya 2400 seharusnya masih ada peluang ke arah 27 sampai 27 sampai 2750 tapi ini buat short term aja karena posisinya udah dipucuk dan kemungkinan besar kalau dia masih di bawah 3000 saya rasa peluang turunnya lebih besar untuk jangka menengah dibanding peluang naiknya jadi short term aja targetnya 2750 sampai 28 selama gak jebol 24 terus aman oke jadi buat teman-teman tadi 2400 lah ya kalau misalnya di bawah jebol 2400 harus hati-hati untuk saham BRIS jadi untuk posisi sekarang masih oke lah yang masih dibilang sebenarnya masih oke di 2500 masih oke untuk buy dan ini juga tentunya tergantung dari time frame juga ya mas ya menentukan support dan resistance juga ya teman-teman oke udah dijawab ya yang BRIS sekarang satu pertanyaan buat Mas Yuda jadi tadi kan lu sempet keputus nih bro gue udah nanya-nanya nih sama Mas Wijen tentang saham-saham yang menarik apa nah gue mau nanya nih dari bro Yuda tadi gue jadi keinget bercanda-bercandaan di komen di awal bro oke kira-kira menurut lu Gotoh masih menarik gak nih kalau misalnya diambil besok atau kalau misalnya ada saham rekomendasi yang lagi yang lu bisa share atau menurut lu personally menarik bisa di-share gak jadi sebenarnya kalau lihat apa yang menarik banget belum gak bisa jawab ya Mas karena gue sebulan belakangan gak terlalu mantau mantap yang segitunya jadi kurang paham juga mana yang lebih menarik dibanding yang lain cuma kalau pertanyaannya Gotoh yaitu satu-satu yang gue pantau pantau kalau buat gue kalau memang belum punya sama sekali ini kalau udah punya di harga yang 70-an buat gue gak usah perat sedang lagi tumpuin aja karena biamin aja lah itu kalaupun nambah cuma bikin nambah beban portofolio aja tapi kalau emang belum punya hari ini kan dia sebenarnya tembus ke 58 kan ya sempat sempat nyentuh 58 lah sebelum akhirnya closing di 55 kalau besok ngetes 58 sekali lagi dan ini gue rasa sih bakal bisa tembus ke ya 62 sih mungkin aja ya jadi kalau memang besok pagi ada kalau gue sih gue sih pengennya sejujurnya kalau memang dia turun dulu di 52 53 itu ambil aja tapi kalau kalau dia misal stagnan di 55 ditunggu aja dulu oke sip sip jadi teman-teman balik lagi ya untuk trading sesuaikan dengan risk profile kalian ya memang kalau dulu gue tau tuh kalau udah mendekati harga 55 bahkan sebelum ada FCA ya mereka selalu mantul dulu ya biasanya ambil di situ tuh iya kan biasanya 55 itu dia naik lagi sampai 65 terus turun lagi nah sekarang nih kemungkinan dia tuh tadi udah sempat masuk ke 58 terus pas closingnya di 55 ini nih harga-harga yang sering mantul sebelum-sebelumnya ya sebelum-sebelum akhirnya dia tidur di 50 jadi mungkin kalau udah dia misal pas opening besok ada di 52 53 gue sih saranin coba ambil aja kalau di angka segitu ya tapi kalau mas opening udah mulai ke 56 nah itu tunggu dulu aja lah karena karena gue tuh tuh gue cukup yakin dalam waktu setahun ini gak akan kemana-mana lah gak mungkin dia ada di 70-an atau 60-an pasti bakal lama di 50-an dulu jadi gak perlu buru-buru lah kalau ngambil ini oke sip gak kerasa banget ya ngobrol-ngobrol sama mas Wijen dan mas Yuda kita udah sejam udah jam 9.30 jadi first of all gue mau say thank you dulu ya buat mas Wijen thank you banget ya mas Wijen untuk waktunya dan mas Yuda juga ya buat kalian ya yang nonton malam kali ini yang mau nonton stand up comedy-nya mas Yuda boleh follow instagramnya beli tiketnya bisa di link bio-nya ya dan buat temen-temen juga yang mau jadi kenapa bro itu tuh yang jualan tiketnya emiten juga jadi jadi tiketing partnernya itu emiten yang baru IPO tahun ini namanya MPIX jadi langsung aja klik disana oke oke ya dan juga untuk mas Wijen thank you ya jadi buat kalian yang mau belajar mengenai L.Waves bisa follow instagramnya bitrate oke mas mungkin itu aja dari saya malam hari ini thank you banget ya buat waktunya sampai ketemu lagi di acara selanjutnya bye-bye semuanya thank you thank you yo yo yo